Profil istri Capres 2024, Ferry Farhati dan Siti Atikoh Supriyanti, menjelang pemilihan Presiden, Pilpres 2024 latar belakang dari masing-masing Capres menjadi sorotan, tak terkecuali keluarga bahkan istri, diketahui dari tiga Capres, hanya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang memiliki pendamping. Sebab Prabowo Subianto telah berpisah dari titik Suharto sejak 1988, 1. Ferry Farhati, pemilik nama asli Ferry Farhati Ganis ini lahir di Kuningan, Jawa Barat pada 6 Agustus 1971. Ia dikenal sebagai sosok akademisi, ibu empat anak itu merupakan lulusan sarjana psikologi dari Fakultas Psikologi UGEM Yogyakarta pada tahun 1996. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 selama satu tahun di jurusan Applied Family and Child Studies di Northern Illinois University, NIU. School of Family, Consumer and Nutrition Sciences, DeKalb, Illinois, AS pada tahun 2002, kecintaannya terhadap dunia pendidikan membuat Ferry Farhati mendirikan komunitas rumah pencerah. Komunitas Rumah Pencerah, KRP, merupakan sebuah organisasi nirlaba yang didalamnya terdiri dari individu-individu dengan berbagai latar belakang yang memiliki kepedulian terhadap kebutuhan terkait pelatihan orang tua dan juga peningkatan kualitas guru. Sebagai seorang penggiat pendidikan, Ferry pernah menjadi asisten pengajar di Family, Consumer, and Nutrition Sciences, FCNS, Applied Family Child Study, AFCS, NIU, AS. Kemudian, ia pernah magang di Community Coordinated Child Care, 4C, DeKalb, IL, USA. Ferry Farhati juga menjadi trainer orang tua dan guru di Lazuar di Global Islamic School, Cinere, Depok pada 2006, 2. Siti Atikoh Suprianti, Siti Atikoh lahir di Purbalingga, pada 25 November 1971. Sama-sama berstatus alum New Game Yogyakarta, Siti Atikoh lantas menikah dengan Ganjar Pranowo pada 1999. Ia merupakan cucu dari K.H. Hisham Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Riyadu Sholehin Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga, sekaligus salah satu tokoh agama tersohor di wilayah tersebut. Saat ini Atikoh berstatus sebagai SN Badan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapermas Des, Jawa Tengah. Sebagai istri dari seorang gubernur, ia menjabat sejumlah posisi, seperti menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah serta Ketua Kwartir Daerah, Kwarda, Pramuka Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.